Antar eyang ke pelabuhan, wanita ini lihat pemandangan bikin teteskan air mata, sedihnya gak main-main. Sebuah video memperlihatkan saat seorang wanita pergi ke pelabuhan untuk mengantar eyangnya menjadi viral di media sosial. Memenitriungan di akun TikTok Kaca 08 Senin 17 Januari, ia merekam suasana pelabuhan yang tampak ramai. Wanita ini baru saja mengantar eyangnya ke pelabuhan. Dalam video, tampak sebuah kapal besar yang masih berhenti di dermaga. Namun, ada pemandangan yang mencuri perhatiannya. Di bawah kapal besar tersebut terlihat seorang ibu bersama anak-anaknya. Ibu-ibu tersebut ternyata juga baru saja mengantar sang suami ke pelabuhan. Mereka tampak mengucapkan salam perpisahan kepada seorang bapak-bapak yang sudah berada dalam kapal. Anak-anak itu tampak melambaikan tangan ke arah bapaknya yang sudah berada di atas kapal. Tadi waktu antar eyang ke pelabuhan, terus lihat ada bapak yang mau berangkat juga, terus dadah-dadah sama anak istrinya. Tulisnya dalam keterangan video dikutip suara.com selasa 18 Januari. Wanita ini lalu mengarahkan kameranya ke atas. Ia melihatkan seorang bapak-bapak yang berada di atas kapal. Bapak-bapak itu tampak perhatikan sang istri dan anaknya yang melambaikan tangan dari bawah. Bapak-bapak itu terlihat meneteskan air matanya saat melihat istri dan anaknya melambaikan tangan sebagai salam perpisahan. Bapak itu mengusap air matanya dengan bajunya. Sementara itu, istri dan anak-anaknya hanya bisa melihatnya dari bawah. Salah satu anak dari bapak-bapak itu juga menangis kejar lantaran akan ditinggal bapaknya. Saat meninggalkan tempat pemberhentian kapal, sang istri dan anak-anaknya terlihat masih tetap melambaikan tangannya. Menurut info, momen itu berlokasi di pelabuhan pare-pare. Melihat video momen itu, warganet lantas meluliskan beragam tanggapan dan tak asikit juga warganet yang turut sedih melihat momen tersebut. Paling gak bisa lihat bapak-bapak nangis, tulis salah orang warganet di kolom komentar. LDR sama keluarga sedihnya emang gak main-main, tulis salah satu warganet. Sehat-sehat terus bapak di perantauan, tugas memulia demi keluarga. Semoga rezeki selalu dilancarkan untuk keluarga kecilnya ya pak, tulis warganet. Armata lelaki itu sangat tulus. Kan jadi ikutan nangis, ujar warganet lain. Pasti berat banget buat ayahnya ninggalin mereka, komentar warganet. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.